Intro Nasi, nasi, nasi Oke guys, pagi ini persis jam 7 pagi, kita sudah berada di Dermaga dan sebentar lagi kita akan naik ke kapal. Tujuan pertama kita adalah ke Pulau Padar, setelah itu ke Komodo dan mungkin ke Pink Beach, saya enggak hafal. Itu narinya dan kita akan melihat di dalam kapal seperti apa. Oke, sekarang kita menuju boarding ke kapal. Lanjut aja Pak. Lanjut aja. Ini ya, sih kalau malu. Nanti dia udah ke atas boleh? Iya, nanti kita dalam dulu. Oke. Kita dalam dulu tadi. Iya, nggak boleh. Di dalam dulu semuanya, iya. Bapak ibu semua, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Selamat pagi. Luar biasa. Oke. Sudah bukaan dulu, sudah bukaan. Semangat ya. Selamat. Selamat. Oke, baik. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di Labuan Bajo. Selamat datang di kapal. Dan juga selamat datang di East Cruise Komodo. Perkenalkan nama saya Edi sebagai tour guide untuk Bapak ibu hari ini. Dan juga saya ditemukan oleh Faris. Jadi hari ini ada dua orang guide. Saya Faris. Oke, Fandi. Selamat datang bersama dengan Bapak ibu semua, ya. Oke. Di atas kapal ini, kami tidak sendiri ada kapten. Kapten kita namanya Fandi. Ada kru-nya tiga orang. Ada Udin, ada Nur, dan juga Yanto. Nanti ada enam orang yang membantu dan juga mengendal liburannya Bapak ibu sepanjang hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada butuh bantuan, silahkan langsung ke saya sendiri ataupun teman-teman saya yang ada di kapal. Ya. Oke. Yang ingin saya jelaskan yang pertama mengenai kapal yang kita tumpangi hari ini. Kapal kita namanya New Spirit 6. Ya. Jadi untuk kapasitasnya 30 orang. Hari ini kita ada 21 orang. Jadi seat-nya masih ada yang kosong. Ya, seperti yang di atas masih bisa. Dan di dalam kapal ini kita ada fasilitas seperti yang pertama ada toilet. Toilet yang depan sini ya. Nanti Bapak ibu kalau misalnya mau melakukan aktivitas, silahkan digunakan toilet yang ada di kapal. Karena di pulau, tidak semua pulau ada fasilitas umumnya. Hanya di pulau saja, yaitu padar dan komodo. Ya, padar dan komodo. Dan selain itu kita ada juga alat stoppik. Ya, gunung total dan juga pin. Ada yang dari ukuran kecil 38 sampai 42. Yang paling gede ada yang 42 sampai 46. Ya. Nanti kalau misalnya mau storming, silahkan ambil sendiri dari kapal. Bawa ke pantai. Dan itu tetap dijaga dengan baik. Jangan sampai hilang atau rusak. Kalau misalnya hilang, itu diganti rugi. Aduh pun rusak. Ya. Selain itu, untuk bilas nanti di toilet ada, ya. Ada toilet, ada pelasih juga di toilet untuk bilas. Ada juga di belakang, ya. Habis main-main di pantai atau main pasir bisa bilas. Dan untuk toilet sendiri, ada kontak, ya. Tinggal pencet kontaknya saja untuk pelasih. Dan disarankan untuk tidak boleh membuang sampah ataupun sejadinya di dalam toilet. Jadi kita sediakan tempat sampah di sana. Selain itu, di atas kapal ini kita memilih... Oke, guys. Saat ini kita sudah berada di dalam speedboat. Seperti yang kita sudah dengar dari guide tadi. Bahwa kapal ini dengan speednya kurang lebih 25 knots. Dan jarak temponya kurang lebih sekitar 1 jam. Berarti jarak dari Labuan Bajo menuju ke pagar. Itu kurang lebih sekitar 25 knots atau 3 knots. Dan... Cuaca pada pagi hari ini cukup baik. Juga berawat banyak. Dan kita belum tahu pasti akan nanti sore akan hujan. Yang jelas, cuaca saat ini sangat baik. Dan sangat mendukung sekali. Para guide-nya, saya acungkan jempol. Satu, cara briefingnya bagus. Kedua, ada beberapa orang bule. Dan salah satu guide, bahasa Inggrisnya juga cukup bagus. Jadi kapal ini memang sangat-sangat worth it sekali. Baik untuk turis domestik, turis domestik, Siang kita mendapatkan lunch dan kopi teh. Sudah juga buah-buahan. Tapi kalau pagi kita makan di hotel. Dari beberapa penumpang yang ada di sini, sebagian ada yang sama dengan hotel kami. Dan juga beberapa orang lagi dengan hotel yang lain. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Tour guide tadi bilang bahwa anak tangga untuk mencapai ke puncak itu kurang lebih 815 anak tangga. Berapa menit tergantung dari kekuatan fisik kita untuk naik ke sana seberapa menit lamanya. Dan tadi ditempuh betul-betul 1 jam tepat dari Labuan Bajo menuju padar dengan speed tadi saya lihat kurang lebih sekitar 27,9 more or less antara 25 sampai dengan 28 menit. Kali ini saat-saat sekarang ini turis domestik sangat banyak sekali dan hampir tidak terlihat turis asing. Walaupun ada satu dua turis asing. Terima kasih telah menikmati! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton